musik utama para pengguna mini ATX adalah temperatur makanya jarang banget orang yang pakai GPU high-end di rakitan mini ATX ya kecuali mereka pakai custom loop yang biayanya cukup mahal nah ada salah satu cara yang lebih ekonomis buat pasang GPU high-end di rakitan mini ATX yaitu namanya adalah dishroad dari nama metodenya aja udah jelas kita harus melepas semua body yang kepasang di GPU kita dan kita bakalan ganti pakai fan yang lebih proper kalau kita nyelem di reddit itu udah banyak banget orang yang mengaplikasikan metode ini buat rakitan mini PC mereka tapi kalau kita ngomongin di Indonesia itu makanya masih jarang orang yang pakai metode ini atau mungkin banyak yang pakai tapi jarang didokumentasikan makanya kita penasaran apakah metode dishroad ini sebegitu harusnya buat GPU high-end di rakitan mini PC nah disini kebetulan kita ada GPU AMD Radeon RX 6900 XT yang Reference Edition dan ini merupakan GPU terkencang arsitektur Navi 2 sebagai GPU high-end yang punya performa tinggi udah jelas punya temperatur yang tinggi juga apalagi kalau kita masukkan ke dalam casing yang compact mini ATX kayak Height Revolt 3 ini waktu kita tes GPU ini di dalam casing Height Revolt 3 suhunya sendiri ada di angka 80an derajat celcius waktu kita running 3D Mark buat Live Extreme Stress Test selama 10 menit dan ini cukup anget mengingat TG Max yang ada di HWinfo itu kalau merah itu ada di angka 85 derajat celcius jadi tinggal 5 derajat lagi udah throttling di GPU RX 6900 XT-nya nah gimana rencananya? jadi kita bakalan trondolin semua bodi dari RX 6900 XT ini dan kita tinggal sisakan aja bagian heatsink, PCB, dan bagian backplate-nya aja nah sebagai pengganti fan bawaannya nanti kita pakai fan dari edi cooling yang ukurannya itu di 30mm dan kita pasang di casing-nya nah kelihatannya gampang kan teorinya cuma lepas bodi, ganti fan yang lebih tebal pasang di casing sesimpel itu nah apakah sesimpel itu juga untuk prakteknya? langsung aja kita eksekusi RX 6900 XT-nya selamat menikmati nah sekarang posisinya GPU-nya udah trondolan udah gak ada fan-nya lagi karena fan-nya udah kita pisahin sama bodi depannya nah step berikutnya kita bakalan pasang fan dari edi cooling yang serinya AF-1230K ini tebelnya 30mm dan kita bakalan pasang di casing-nya langsung tepat di bawah GPU-nya kenapa gak pasang di GPU-nya bang? karena kalau kita pasang di GPU GPU-nya akan panas terus nanti ada kabel tes, takutnya kabel tes-nya leleh juga kan dan kelihatan kurang estetik kalau kita pasang di GPU-nya jadi mending kita pasang langsung di bagian bawah casing-nya langsung aja kita kerjain oke jadi sekarang GPU-nya udah kepasang lagi di casing-nya kita udah lepas fan bawahnya ini yang 3 biji kita ganti pake fan id cooling yang AF-1230K nah cerita dikit tentang pemasangan dari fan id cooling AF-1230K karena kita kasusnya pasang di casing height yang revolt 3 ini orientesnya kan vertikal dan di bagian depan tepat di depannya GPU itu kita gak bisa pasang fan casing sebenernya karena gak ada dudukan buat bautnya karena itu kita pasang pake metode kabel tes yang langsung diikat ke bagian dash filter-nya jadi mau gimana lagi karena gak ada lubang bautnya terpaksa kita pake kabel tes tapi kalau misal casing kalian modelnya lain dan ada lubang bautnya tepat di bawah VGA itu juga bisa pake baut langsung jadi kelihatan lebih rapi gak se-effort kayak kita pake kabel tes nah terus ngomongin tentang variasi dari disurut ini sebenernya banyak banget karena kita keterbatasan casing adanya casingnya vertikal mini ATX yaudah kita pake ini tapi kalau kalian pake yang modelnya horizontal atau kalian pake yang GPU nya modelnya vertikal itu bisa juga selama side panelnya itu masih bisa dipasang casing entah itu mau pake baut atau pake kabel tes nah buat kalian yang nanya itu fan tambahan yang AF1230 nya dipasang dimana ini kita pasang ke header yang sasis fan kenapa disitu? karena kita gak punya adaptor yang 4 pin dari GPU dari portnya ke 4 pin PWM fan yang reguler jadi sebenernya kalau di luar negeri kalian bisa beli yang adaptor kabel itu 4 pin PWM biasa yang fan reguler kayak gini itu ke header nya GPU langsung jadi bisa ngikut kurvat sesuai dari temperatur GPU kalian tapi berhubung kita gak punya jadi kita mesti pasang di header yang sasis fan nah nanti kita atur liat aplikasi yang namanya fan control nah gak usah apa-apa sih langsung aja kita ke settingan fan control nya nah jadi kayak gini tampilan awalnya aplikasi fan control nah nanti kalau kalian mau download aplikasi ini bisa kalian cek di deskripsi buat linknya tampilan awalnya kayak gini ada tulisan welcome to fan control kalian tinggal klik yang oke nah muncul notif lagi kalian tinggal lanjut proses oke nah muncul sensor setting kalian gak usah ubah yang aneh-aneh udah ikutin aja centang terus continue yes nah dia bakalan nge-refresh dan bakal ngedeteksi fan apa aja yang kepasang di PC kalian sampai proses ini kalian tinggal duduk manis aja tunggu aja sampai semua fan nya terkalibrasi semuanya nah di proses ini lama cepetnya itu tergantung dari jumlah fan yang kepasang di casing kalian kalau fan nya semakin banyak ya kalibrasi nya semakin lama tapi karena disini kita fan nya cuma ada 3 ya kalibrasi nya gak seberapa lama sih nah kalau udah terkalibrasi semua bakal muncul fan apa aja yang kita pasang di PC kita tapi berhubung kita disini gak ada keterangannya apakah ini fan CPU fan casing atau fan apa jadi kita cek lewat aplikasi HWinfo dan kalian tinggal cocokkan aja RPM nya antara yang di aplikasi fan control dengan di HWinfo nah disini kasusnya kalau kita cek di fan 1 yang RPM nya di sekitar 1100 itu ternyata adalah fan casing sedangkan yang fan 2 yang RPM nya ada di 200an itu adalah fan dari CPU cooler nya nah sampai sini kalian tinggal balik lagi ke aplikasi fan control lalu kalian rename biar gak bingung untuk fan satunya ini kita rename pakai sasis fan biar gak bingung nah sedangkan yang fan 2 kita kasih nama CPU fan biar gak bingung lalu kalian klik OK nah ini muncul buat settingan aplikasinya kalau kalian mau dibikin startup ya kalian tinggal centang yang Start App User Lock On kalau enggak ya kalian tinggal gak usah centang, ilangin centang nya aja dan klik OK nah disini bakalan nyala yang sasis fan dan CPU fan tapi disini ada tulisan calibrate yang artinya 2 fan ini berhasil di kalibrasi nah kalau udah tampilannya kayak gini dan kita mau bikin kurva fan yang fan casing dijadikan fan GPU caranya kalian cek di pojok kanan bawah itu ada tombol plus kalian klik aja dan pilih yang auto nah bakalan muncul untuk menu auto di bagian kurva nah kita bisa rename untuk yang auto ini kita ganti aja ke GPU fan nah untuk temperature source nya kita arahin ke temperatur GPU kita kita pakai yang GPU temperatur bukan yang hotspot itu di GPU AMD Radeon RX 6900 XT nah kalau udah kayak gini kan tinggal set untuk minimum speed dan maximum speed fan dari casing kita disini karena fan ID cooling ini support buat 0 fan stop jadi kita set minimal speed nya itu ada di 0% dan maximum speed nya itu ada di 100% nah untuk idle time ini kita set di 39 derajat celcius karena kalau kita lagi idle itu di HWinfo suhunya ada di 39 derajat celcius untuk load time nya ya gak usah kita otak atik ada di 70 derajat celcius nah kalau kurvanya udah ke setting kayak gini kalian tinggal cek di bagian sasis fan yang tadi udah kita rename dan kalian enable untuk kurva fan nya dan untuk source dari kurvanya kalian bisa pilih yang GPU fan yang tadi udah kita setting untuk minimum speed dan maximum speed nya nah kalau udah kalian tinggal pilih yang di pojok kanan atas itu kalian klik dan pilih untuk save configuration nah otomatis kurva yang tadi kita setting bakalan keset otomatis setiap kita nyalain komputernya nah untuk kontrol yang bagian GPU fan gak usah kita otak atik gak usah kita enable karena itu udah kesetting by BIOS dari motherboard kita jadi kita lewatin aja tinggal save configuration dan exit oke sekarang kita masuk ke pengujian kita mau membuktikan apakah dengan di diserot dan diganti fan yang lebih tebal itu ngaruh ke performa atau suhunya bisa lebih terjaga ya kan kita disini mau pakai test bed yang di sebelah kiri saya ini dan untuk part lengkapnya kalian bisa cek di sebelah kiri layar kalian nah disini kita bakalan test pakai beberapa metode pengujian yang berhubungan dengan temperatur yang pertama kita pakai 3DMark wildlife extreme stress test yang biasa kita pakai di review GPU kita pengen tahu untuk temperatur kalau lagi idle terus lagi stress test 10 menit terus kita mau lihat untuk average temperatur dan maximum temperaturnya lalu yang kedua kita pakai untuk skenario real use seperti ya gamer pada umumnya lah kita pakai game cyberpunk resolusinya 1080p, ultra dan ray tracingnya psycho upscalingnya pakai yang quality kenapa pakai settingan kayak gitu? karena GPU RX 690060 ini kalau udah dipakai cyberpunk dengan ray tracing yang psycho itu udah cukup keteteran makanya kita gak mau naikin lagi resolusinya nah yang ketiga nanti bakalan ada noise test jadi kalian bisa dengerin sendiri kayak gimana suaranya disini kita ada 3 skenario pengujian yaitu kondisi default kondisi diserot dan belum dituning pakai fan control dan kondisi diserot yang udah dituning pakai fan control nah oke untuk pengujian pertama kita ada 3DMark wildlife extreme stress test ini kalau lagi idle untuk defaultnya itu ada di suhu sekitar 50-51 derajat celcius sedangkan kalau yang kita diserot dan belum dituning itu ada di 32-33 derajat celcius dan kalau kita diserot dan udah dituning itu ada di 38-39 derajat celcius temperaturnya sendiri kalau lagi idle itu cukup jauh meskipun kita belum apa-apain pakai fan control itu bisa sampai 32 derajat celcius ini air cooling ya bukan pakai custom water cooling gimana kalau kita stress test? nah ini kalau kita lihat di menit-menit akhir di menit-menit ke 10 itu average untuk defaultnya ada di 77,9 derajat celcius dan kalau kita diserot belum dituning itu ada di 73,4 derajat celcius dan kalau kita udah diserot plus tuning itu ada di 64,2 derajat celcius sedangkan untuk maksimum temperaturnya itu kalau default ada di 84 derajat celcius dan kalau kita diserot belum dituning itu 81 derajat celcius dan kalau diserot udah dituning itu di angka 71 derajat celcius nah dari sini sebenarnya untuk performa coolingnya itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi defaultnya karena wildlife extreme stress test ini sudah merepresentasikan skenario gaming tapi kan tidak ada kalau kita cuma pakai sintetis jadi kita sekarang ke pengujian cyberpunk nah disini kita pakai benchmark sintetisnya itu kalau lagi default itu rata-rata temperaturnya ada di angka 75-76 derajat celcius dengan average score clocknya ada di angka 2300-2400 MHz sedangkan kalau disroad belum di tuning itu suhunya turun di angka 64-66 derajat celcius dan score clocknya average ada di angka 2300-2400 MHz juga sedangkan kalau kita disroad dan tuning itu suhunya di angka 65-67 derajat celcius dengan core clock di sekitaran 2300 gede sampai 2400 stabilnya ya dari sini sebenarnya mirip-mirip hasilnya sama kayak 3DMark yang tadi ya untuk temperaturnya itu turun cukup jauh sedangkan untuk core clocknya itu ya beda cukup jauh lah ya kalau kita default ada di angka 2300-2400 MHz sedangkan kalau kita disroad itu lebih stabil di angka 2400 MHz tapi untuk fps-nya sendiri karena ini RX 6900 XT-nya sudah mos-mosan jadi angkanya ada di angka 60-an fps saja tidak ada kenaikan fps nah untuk noise dari fan-nya sendiri kalian bisa dengarkan noise test yang satu ini selamat menikmati oke sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini ya kenapa kita melakukan disroad seperti ini terus apa sih plus minus-nya ya kan kita mulai dari kenapa kita disroad GPU ini ya kalau kita ngomongin rakitan Mini ATX itu yang punya space cukup sempit dan airflow-nya itu cukup minimalis itu kita butuh yang namanya airflow yang lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan piece yang lebih gede itu beda jauh ya dimana kalau casing yang kecil-kecil yang Mini ATX itu kita terbatas buat opsi cooler-nya bahkan sekedar nambah fan casing pun itu kita opsinya sangat terbatas kalau dibandingkan pakai casing yang ukurannya lebih gede selain itu ditambah lagi ukuran dari komponen-komponen yang saling berdempetan ya antara GPU, motherboard, belum lagi ada power supply di sebelahnya itu semakin nambah panas di area dalam casing makanya itu fungsi disroad disini adalah membantu meringankan kinerja dari fan GPU kita agar performanya tetap oke ya kan GPU kita nggak cepet rusak dan airflow-nya itu tetap beres di casing kita setelah kita disroad tadi apa sih plus-nya ya yang pertama kita dapat ekstra performa cooling yang lumayan bagus ya daripada kita beli waterblock ya kan yang mahal-mahal mungkin kita dananya belum sampai ke sana jadi kita alternatifnya bisa pakai metode disroad ini kalau uang kalian udah kumpul cukup banyak baru kalian bisa upgrade ke pakai waterblock nah poin plus berikutnya adalah noise yang nggak sebising daripada fan yang bawaan ini karena dimana kalau kita pakai fan yang default yang ukurannya lebih kecil itu biasanya punya noise yang lebih tinggi tapi ya balik lagi tergantung dari fan pengganti apa yang kalian pakai nah disini kasusnya kita pakai fan dari ID cooling yang AF1230K tapi kalau kalian punya preferensi lain punya rekomendasi fan yang lebih silent ya sasa aja kalian pakai fan yang lain nggak harus fan ini tapi kalau kalian pakai fan yang kira-kira speknya ada di bawah ID cooling AF1230K ini ya kemungkinan noise nya lebih tinggi daripada fan default dari bawaan GPU kalian untuk use case gamingnya ya ini plus minus lah ya mungkin bagi kalian ini minus atau plus itu menurut keyakinan masing-masing aja lah tapi kalau kita lihat dari core clock yang lebih stabil di angka 2400MHz ya harusnya memberikan performa yang lebih baik dibandingkan yang core clocknya itu naik turun nah poin berikutnya adalah kita bisa bikin GPU kita itu ala-ala Noctua Edition ya karena disini kita nggak punya fan-nya Noctua jadi kita nggak bisa bikin Noctua Edition kita bisa bikin ID cooling Edition untuk GPU nya lalu kita coba sedikit bahas dari kekurangan metode di short ini ya yang pertama udah pasti karena ini membuka baut yang ada di bodi GPU kita ada beberapa GPU itu yang segel distributornya itu ada di lubang bautnya dan kalau segelnya rusak ya udah pasti garansi GPU kita udah void jadi saran saya kalau kalian mau di short GPU kayak gini carilah GPU yang udah lewat masa garansinya atau kalian bisa lihat dulu GPU kalian itu sticker garansinya kalau mau buka bodinya itu apakah bisa bikin rusak kalau kita di short lalu poin berikutnya adalah kompatibilitas casing kita jadi nggak semua casing itu bisa dipasangin fan yang tebel di bawah GPU kita jadi kalian mesti fitting dulu kalian mesti cari referensi di reddit mungkin kalian bisa cari apakah jaraknya antara heatsink dan bawah dari casing kalian itu semua dipasang fan yang tebel kalau kita lihat di reddit ada orang yang pasang fan yang lebih tipis ukurannya ada di 15mm itu sih kita nggak bisa jamin performa nya lebih oke daripada yang fan yang 9 cm ya karena kita nggak punya fan 15 cm masalahnya kita nggak bisa ngetes tapi kalau menurut logika berpikir saya ya kan fan yang lebih tebel itu punya performa yang lebih bagus poin berikutnya adalah masalah penampilan jadi kalau kita pakai metode yang ala kadarnya kayak gini ya jadi kelihatan kurang estetik dan kurang rapi ya karena ya nggak ada bodinya ya kan cuma kelihatan heatsink dan fan 12 cm tapi sebenarnya kalau di luar itu ada di short kit yang fungsinya adalah sebagai pengganti bodi bawaan GPU kalian dan kalau dipasang itu jadi lebih rapi daripada kalian pakai yang metode terondolan kayak gini jadi worth it apa nggak sibang metode di short kayak gini ya kalau menurut saya kalau GPU nya udah fan nya mati sebelah atau fan nya geol-geol ya kan daripada beli fan pengganti yang kayak gini yang belum tentu ori itu performanya nggak beda jauh bahkan bisa turun kalau fan nya lebih jelek ya kan ya mending ini sekalian di dishroad tapi kalau GPU kalian itu masih kinis-kinis masih baru dan kalian pengen dishroad ya ada harga yang harus dibayar misalnya kayak garansi yang void atau mungkin ada kesalahan pasang yang bikin GPU kalian jadi mati ya tidak display ya kan ya itu balik lagi ke kalian sih oke sekian video dari kita nyobain dishroad buat GPU RX 6900XT ini jadi kalau kalian suka dengan video kali ini kalian bisa klik tombol like comment dibawah dan jangan lupa subscribe jangan lupa follow semua sosial media kita di arsidmedia dan kalau kalian suka baca artikel kalian bisa klik di ars.co.id kalau mau join discord linknya ada di deskripsi saya Aldi sampai jumpa di video berikutnya bye bye